Intro Setiap orang bisa jadi pemimpin Dimulai dari memimpin dirinya sendiri Memimpin orang terdekat Dan memimpin suatu organisasi Namun tidak semua pemimpin bisa Memimpin dengan penuh cinta Dan kamilah pemimpin penuh cinta itu Sebab kami lahir dari sekolah pemimpin Peradaban dunia Berbekal delapan cinta Sekolah Sabilillah Sekolah pemimpin peradaban dunia Organisasi adalah pelajaran Yang tidak pernah kami peroleh Di dalam kelas Untuk mendapatkannya Raga, pikiran, jua hati Harus bersinergi Untuk siap berkontribusi Di luar jam akademik Disanalah kami banyak belajar Mengenai arti pemimpin sejati Pemimpin yang layak dianud Pemimpin yang patriotik Pemimpin yang beradab Dan pemimpin yang siap Menjawab tantangan Di masa mendatang Di tengah masifnya Laju arus globalisasi Kali ini Kami Para pemimpin penuh cinta Tengah memahat Peradaban Bermawujud tulisan Sengaja kami tuangkan Pengalaman terbaik Saat memimpin organisasi Baik internal Maupun eksternal Agar abadi Dan menjadi Tunas inspirasi Pembaca Dalam hal kepemimpinan Inilah persembahan kami Sebuah buku antologi Berjudul Kumpulan kisah inspiratif Leader super Bikin baper Sebagai kado Hari ulang tahun Semais Kesepuluh Menyusul Buku lainnya Yakni Sembilan buku solo Karya para ananda Yang tergabung Dalam komunitas Gubuk literasi Dan beberapa Karya para guru Pertama Novel Ayako Li Karya Kalistar Atau ananda Kalista Najwa Kelas 12 IPS 2 Kedua Kumpulan puisi Tentang waktu Karya Swastamita Atau karya Ananda Sulis Eka Handayani Kelas 12 IPS 2 Ketiga Kumpulan puisi Aku dan Kamu Karya Aruna Gantari Atau Ananda Tasnim Hania Suraya Kelas 12 IPS 2 Keempat Novel Before Memory Get Less Karya Sias Karya Ananda Putri Ayu Sofia Kelas 11 2B Kelima Kumpulan puisi Nostalgik Kelas 12 IPS 2 Ketelapan novel Diadevan Karya Alis Atau Ananda Aliyah Arindita Al-Arif Kelas 11 2A Dan yang Kesembilan Novel Senja Bersamamu Karya N Auliyah Atau Ananda Nurul Auliyah Kelas 12 Mipa 2 Berikutnya adalah Karya para guru Yang pertama adalah Karya Bapak Muhammad Tomat SPD Dengan judul bukunya Menjadi siswa dan mahasiswa Di era 4.0 Kedua Karya Ibu Indah Lestari SPD Dengan judul Ene Notis Sekumpulan puisi dari dalam hati Ketiga Karya Ibu Dia Budiarti MPD Dengan beberapa judul bukunya Yang pertama Kumpulan Esai Mengsedih Begitu Syulit Kedua Kumpulan puisi Waru Literasi Bu Pertiwi Selamat kepada para penulis Dan pengarang Semais Boarding School Sistem Pesantren Tahun 2023 2024 Terima kasih Terima kasih.